Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat dan salam sayangku untuk guru besar mama sukario pada pokokan sendang sejagat dan tidak lupa salam sayang juga untuk master bakter salam persaudaraan sedunia nah seperti yang tadi saya bilang untuk kali ini kita dari master meroke mau berlatih mediator disini saya akan mencoba untuk lebih apa ya ke silsilah kekerajaan nah disini kita akan mencoba menarik dari energi kerajaan majapahit untuk keseruannya seperti apa dan mohon doanya mudah-mudahan penarikan berhasil oke langsung saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sembah sewu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar menguasai dulu mohon maaf mohon maaf lagi kalau boleh tahu Miki sampean asalnya dari mana silsilahnya saya saya penjaga jajaran majapahit jajaran majapahit jajaran majapahit sebelumnya mohon maaf kalau misalnya narik sampean disini hanya sekedar latihan untuk belajar mendalami keilmuan yang telah kita pelajari jadi tidak ada sedikit pun untuk lihat untuk kejelekan kiranya sudi beliau berkomunikasi dengan kami hanya orang orang terpilih yang dapat berkomunikasi maksudnya kalau boleh tahu orang-orang terpilih disini mesnya gimana apakah saya bisa komunikasi menggali informasi sedikit kalian belum mencukupi kebatinan kalian kira-kira sedikit saja mungkin bisa menjelaskan penjabaran dari silsilah kerajaan yang anda jaga gitu supaya kita mendapat pelajaran gitu walaupun hanya sedikit tapi kita menjadi pengalaman buat saya terutama dan buat master bakter semua mohon kiranya sampean bisa memberikan pandangan atau pelajaran sedikit tentang silsilah kerajaan dimana yang anda jaga gitu benteng sudutkanalah aku bertugas mengawali kaisar-kaisar pejajaran majapahit dulu jaman dulu diperintah oleh keraja sahabat kira-kira kalau boleh tahu raja dirga dirga tara sartana buwana sampe sebagai paling maneng ya ya luar biasa master bakter dan mohon imbanya guru untuk mengoreksi kami karena disini masih belajar dan seperti yang beliau berikan informasi beliau dari panglima raja yang telah disebutkan tadi maaf kurang hafal tadi saya tapi paling tidak kita disini udah cukup belajar dan kira-kira mungkin ada pesan-pesan untuk kami terus sama saya dan master bakter semuanya supaya lebih mendalami keilmuan atau kebatinan mohon kebingungannya juga kalau memang video sebagai panglima pasti mengetahui lah ambisi ambisi redakan ambisi kalian tuntunan dari mamaskario sangatlah bermanfaat buat kalian semua amin 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 hilangkan ambisi kalian jadi beliau sebagai panglima udah menjelaskan bagaimana kita semua tidak terkecuali baik saya sendiri mungkin master bakter semuanya hilangkan ambisi yang istilahnya terburu-buru atau ambisi hawa nafsu yang ingin sesuatu cepat jadi disini adalah pelajaran dimana kita perlu kesabaran tidak cuma membalikkan telapat tangan ilmu yang kita dapat jadi perlunya ada perjuangan seperti itu terima kasih panglima paling tidak sudah mendapat pelajaran dan kiranya panglima suatu saat jika saya sendiri mohon maaf sebagai alan di sini alan master ya memanggil santuan kira-kira untuk belajar lebih dalam lagi apakah sanggup apa bisa gitu matur nah disini master bakter beliau sebagai panglima yang sudah sudah mensetujui apabila kita perlu pimpinan dari beliau beliau siap datang terima kasih oke maka panglima apakah panglima sendiri mau dipulangkan atau pulang sendiri langsung 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 silahkan terima kasih 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 tanda like dan komen di bawah supaya kita lebih bersemangat untuk berlatih dan memberikan update update video tentang silsilah silsilah kerajaan nah disini kita juga dapat belajar dari istilahnya energi-energi yang kita akan tarik oke kiranya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh